Pakar Hukum Tata Negara Deni Indrayana mengirimkan surat untuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam surat yang dibuat pada 2 Juni 2023 itu, ia mengingatkan Megawati bahwa gerakan perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo masih berlangsung hingga saat ini. Ia menuturkan gerakan untuk memperpanjang jabatan Presiden maupun penundaan pemilu saat ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, bakal putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka. Kedua, upaya untuk merebut kedaulatan Partai Demokrat melalui Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Saat ini, kubu Muldoko dikabarkan tengah mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung untuk mengesahkan ADART tandingan yang mengesahkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Terakhir, ia meminta agar Megawati turut mengambil tindakan untuk menghentikan gerakan perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu. Denny Indrayana saat ini menjadi perhatian publik lontaran pernyataannya yang menyebut bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Namun, MK membantah informasi yang diberikan oleh Denny mengingat saat ini belum ada jadwal pengambilan keputusan soal uji materi sistem pemilu.